Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, dan malam Kembali lagi bersama Sirimau Channel Oke guys, hari ini kami akan mereview set tackle baru Ini set tackle yang rencananya untuk digunakan untuk bermain slow jigging Kenapa saya pilih slow jigging? Ini karena pertimbangan karena kemarin saya sudah menemukan spot baru Dimana saya mendapatkan ruby sniper seberat sekitar 6 kiloan Saya tertarik untuk menyesuaikan spectacle-nya Supaya spectacle ini bisa nyaman untuk dipakai Oke guys, kita langsung saja Oh iya, saya bikin konten ini karena juga berhubung cuaca, angin timur yang lagi puncak-puncaknya di Ambon Selama seminggu kemarin hujan terus tanpa berhenti Sehingga menyebabkan bencana banjir di konta Ambon Namun syukur Alhamdulillah Sampai dengan hari ini Kerugiannya tidak mencapai yang fatal Seperti mengakibatkan korban jiwa Jadi Itu yang mengakibatkan kami tidak melakukan trip Jadi ini spectacle Langsung saja ini spectacle yang akan kita gunakan untuk main slow jigging Mulai dari Real dari Shimano Yaitu tipe Oseajiger F-Custom 2001NRHG Maaf guys, ini kucing saya caper sekali Terlalu mengganggu saja dia Saya memilih ini Karena Memilih 2001NRHG Karena pertimbangannya Ini handle kiri Jadi karena saya biasa pakai handle kiri Saya pilih yang tipe 2001NRHG Untuk NRHG ini Ini saya NR ini saya kurang tahu Mungkin teman-teman bisa Komentar Di kolom komentar Mungkin beritahu arti dari NR ini Tapi kalau HG ini yang saya tahu namanya high gear Jadi jumlah putarannya Speknya ini itu Satu kali putar itu Rasionya 6,2 atau 6 kali putaran Berat real ini Kalau saya tidak salah ingat Itu beratnya sekitar 605 gram Terus Kapasitas lainnya Itu untuk PE 3 Itu 400 meter PE 4 Itu 300 meter Kapasitas drag Real ini 10 kilogram ya Kalau tidak salah ingat saya Rencananya Rencananya Saya akan menggunakan PE Dengan merek Super PE Misago Super PE Misago ini Kalau dari tulisannya Material made in Jepang Dengan ukuran PE 2,5 Jadi Kekuatannya Itu 48,4 Lips Ukurannya 0,23 mm Diameternya Dia Tipe Apa Warna pelangi ya Mungkin istilahnya Multicolor Multicolor 9 x 8 Panjangnya Ini 600 Meter Nanti Kalau dipasang Mungkin Dia Bisa Masuk Sekitar 450 Maksimal Mungkin Bisa sampai 500 meter Jadi Menurut saya Ini Cocok Untuk Main Dengan Metal Baljik Ukuran berat Maksimal Mungkin Sekitar 800 Gram Eh sorry 500 Gram Karena dari Spek Rootnya Ini memang Dia maksimal 500 Gram Terus Yang Kedua Ini Rootnya Spek Slow Pitch Merk Merk Yaitu Takami Teknos Takami Teknos Ini Adalah Real Buatan Jepang Rim Custom Buatan Jepang Yang Ukurannya Mulai Dari Ukuran 620 Sampai 626 Ini Yang Saya Ambil Ini Yaitu Tipe Yang 624 Ya guys 624 Low Ini M Apa Saya Lupa Mungkin Teman Tuan Bisa Komentar Di kolom Beritahu Di kolom Komentar Custom Road MOZ Takami Teknos Dengan Road Length Panjang 6,2 Feet Atau 186 6 Centimeter 186,5 Centimeter Dengan Jig Weight Nya Adalah 400 Gram Atau Minim Atau Antara 300 Sampai 500 Gram Dalam Pembelian Road Ini Saya Dapat Bonus Ini Bawaan Dari Sana Atau Dari Toko Saya Kurang Tahu Dapat Bonus Stiker Takami Teknos Oke Sudah Kita Lihat Dari Luarnya Mari Kita Lihat Dalam Ya Mulai Dari Lagi Kelengkapan Dari Real Osea Jiger F F Custom 2001 NRHG Yang Pertama Mungkin Ini Spek Oh Ya Ini Spek Nya Ternyata Ada Disini Kita Lihat Disini F Custom Ada Mulai Dari Ukuran 1000 Sampai Dengan 3000 HG Ya guys Ini MPG Gak ada Ini Memang Gak ada Atau Bagaimana Saya juga Kurang Tahu Terus Ini Kulisannya Jepang Semua Kalau Ul Nah Ini Guys Mungkin Teman-teman Bisa Lihat Sorry Goyang Ya Ini Kalau Dilihat Untuk 2001 NRHG Itu Rasionya 6,2 Terus Drugs Nya Maksimal 10 Kilogram Ini 605 Ini Beratnya Berat Realnya Terus Kapasitas PE PE 3 400 Ya Oke PE 4 300 M PE 5 220 M Ini Apanya Ini Diameternya Ya 11 117 Ini Kayaknya Anonya Ini Apa Namanya Bearing Ya Standless Bearing Yang Ini Aduh Saya kurang Tahu Apa Ini Oke Youtube Nah Ini Skematiknya Skematik ini Akan Bermanfaat Bagi Teman-teman Yang Mau Penggantian Part Untuk Pemesanan Part Bisa Berpatokan Dari Skematik Ini Dengan Namanya Aduh Sayang Sekali Ini Pake Bahasa Jepang Tidak Ada Bahasa Inggris Ini Bahasa Jepang Guys Mungkin Bisa Nanti Kalau Misalnya Ada Service Ada Yang Nusak Mungkin Bisa Ditunjukkan Dari Skematik Ini Ya Guys Ini Ini Juga Bisa Dipakai Sebagai Pedoman Bagi Teman-teman Yang Mau Merigris Atau Mau Add Grease Menambahkan Grease Atau Mengganti Grease Karena Disarankan Bagi Teman-teman Yang Baru Beli Grill Itu Untuk Add Grease Ya Menambahkan Grease Jadi Di Seputaran Dalam-dalam Ini Oke Lebih Lebih Gelas Oke Di Dalamnya Ini Taruh Grease Di Pelat-pelat Ini Bagian Dalam Ini Taruh Grease Di Antara Biring Biring Apa Semua Ini Taruh Grease Dalam-dalam Sini Taruh Grease Ya Guys Ya Ini Dalam Sini Dalam Semua Dilapisin Grease Tipis Semua Usahakan Semua Bagian Dalam Dilapisin Grease Semua Tujuannya Apa Supaya Karena Real Ini Digunakan Di Laut Yang Kita Tahu Bersama Air Laut Itu Jahat Bagi Besi Jadi Supaya Air Laut Itu Tidak Kena Langsung Ke Metal Ke Besinya Sehingga Untuk Mengurangi Resiko Besi Itu Akan Cepat Korosi Karena Kalau Misalnya Kita Kurang Perawatannya Atau Kurang Dikasih Grease Takutnya Nanti Realnya Teman-teman Ini Nanti Akan Jadi Korupsif Atau Jadi Berlubang Lubang Itu Ya Terus Langsung Ke Unit Ini Unit Kalau Dari Lihat Dari Ukurannya Lumayan Lumayan Berat 600 Gram Tapi Cukup Nyaman Di Tangan Saya Tinggi Saya 175 Centi Jadi Tangan Saya Mungkin Lumayan Agak Besar Dia Digenggam Cukup Nyaman Cukup Nyaman Guys Ini yang Rotasi 6,2 Atau HG Ya Kalau Kita Lihat Dari Fungsi-fungsinya Ya Guys Ini Handlenya Cukup Nyaman Saya Suka Model Knop T Begini Daripada Model Bulat Saya Merasa Lebih Nyaman Model Model T Karena Kalau Bulat Biasa Tangan Saya Seperti Memar Gitu Ya Tapi Kalau Yang Model T Gini Enggak Terus Ini Untuk Setting Gerak Di Sini Ya Ini Setting Geraknya Maksimal 10 Kilo Terus Ini Untuk Tension Kontrol Ini Saya Kasih Contoh Nah Ini Misalnya Saya Putar Ini Sudah Lost Ini Lost Kalau Misalnya Ini Saya Putar Dia Akan Ngerap Dia Gerakannya Beda Dia Tidak Buk Putar Apalagi Sampai Mentok Ini Dia Tidak Buk Gerak Nah Ini Kita Buka Dia Makin Lost Ya Itu Gunanya Tension Kontrol Ini Teknologi Hanya Di F-Custom Di Shimano Kalau Di OCR Jigger Biasa Dia Sistemnya Tidak Pakai Knope Begini Langsung Disini Tujuannya Apa Supaya Kita Bisa Mengontrol Turun Turunnya Kecepatan Turunnya Metal Jik Jadi Kita Mau Kontrol Ini Mau Cepat Atau Lambat Kita Bisa Kontrol Disini Kedua Juga Untuk Mengurangi Risiko Backlash Terus Terus Latu Lagi Keunggulan Dari Sejigger Dia Langsung Kita Buka Dia Turun Terus Kita Mainkan Ininya Kecepatannya Naik turunnya Baru Menjaga Backlash Juga Kalau Sudah Sampai Dasar Kita Turunkan Lagi Lalu Kita Putar Ini Dia Langsung Kena Sejalan Ini Tujuannya Apa Supaya Tujuannya Untuk Mengurangi Waktu Agar Lebih Cepat Kita Untuk Retif Untuk Tarik Tarik Ciknya Tujuannya Itu Kenapa Saya Pilih HG Untuk Untuk Slowpage Karena Saya Pikir Setelah Kita Sentak Root Atau Juran Ke Atas Kita Tarikan Yang Cepat Supaya Bisa Kembali Tension Bisa Kembali Normal Lagi Makanya Saya Ambil Ini Beda Kalau Kita Ingin Bermain Fast Cheek Kita Pilih Reel Itu Yang HG Karena Mengingat Cheek Yang Berat Itu Harus Yang Putarannya Yang Ringan Kita Main Cepat Begini Itu Cocoknya PG Tapi Kalau Main Slow Jig HG Lebih Cocok Lebih Nyaman Itu Menurut Saya Mungkin Untuk Teman Teman Yang Lain Mungkin Berbeda Ini PE Sudah Diisi Sama Toko Kemarin Saya Minta Tolong Diisikan Ini Diisi PE Seagard PE Seagard PE 4 Katanya PE 4 Muat 400 Meter Dan Saya Lihat Memang Pas Banget Guys Pas Banget PE 4 400 Meter Jadi Saya Masih Bingung Memenentukan Mau Pakai Yang Ini PE 2 Setengah Atau PE 4 PE 2 Setengah Panjang 600 Meter Atau PE 4 Panjang 400 Meter Mungkin Teman Teman Bisa Komentar Mana Yang Lebih Baik Dengan Pertimbangan Menggunakan Metal Jeek Antara 300 Sampai 500 Gram Oke Tadi Sudah Saya Jelaskan Punai Fungsi Fungsinya Dari Drag Tension Control Dengan Auto Spinning Atau Putarnya Ini Saya Tahu Nama Pastinya Itu Untuk Bagian Rail Kalau Untuk Eh Saya Tahu Dulu Ini PE Tadi Saya Sudah Jelaskan Panjang 600 Meter Nanti Kita Lihat Mau Pakai Yang Mana Tapi Saya Mau Coba Yang PE 4 Dulu Guys Karena Saya Pertimbangannya Metal Jeetnya Cukup Berat Ini Mungkin Saya Simpan Dulu Oke Lanjut Yang Selanjutnya Yaitu Root Ya Ini Root Custom Root Takami Technos Oke Sesuai Dengan Disini Stigernya Langsung Kita Lihat Apisinya Guys Ini Wine Piece Ini Wine Piece Saya Suka Modelnya Ini Karena Saya Kayak F Hanya Di Ujung Buru Saya Coba Tekan Di Perut Lumayan Tidak Sakit Atau Nyaman Di Perut Jadi Dengan Tidak Pakai Gimbal Menurut Saya Kayaknya Masih Bisa Masih Bisa Kalau Misalnya Kita Lupa Bawa Gimbal Ini Masih Bisa Membuat Nyaman Ini Ini Kenapa Kan Ya guys Aduh Moza Ganggu Lagi Dia Guys Ya Ini Penampakannya Guys Ini Panjangnya Tadi 186 Ya Guys Untuk Spek Mungkin Bisa Dilihat Di Google Guys Yang Jelas Mungkin Sudah Fuji Dia Hitam Ini Ringgat Jumlahnya Jumlahnya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas 12 ringguide Dengan panjang 186 cm Ya Ya Oke Nah Ini guys Menampakannya Ini bahannya Saya tidak tahu Dibilang Dibilang kulit Bukan Saya tidak tahu bahannya apa Ini Kode Ini ya Yang Yang keempat Yang Nomor Empat Disini Astaga Mari Guys Ini Ada tulisan Custom Root Tokami Technos Guys Ini Di dalam Ada tulisannya Biasanya Tulisan Fuji Kurang jelas Tulisannya Guys Kurang terang Lampunya Tipe Nomor Empat Dibilangkang Ada tulisan Mos Dibilangkang Ada tulisan Mos 620 Seri Custom Root Apa Kas Root Jiger Tulisannya Kecil Saya Tidak Bisa Baca Tidak Ada kecamatannya Soalnya Ini Tipenya Di bawah Tulisan LM LM Oke Nampakannya Sepertu ini Ini Kok model Begini Namanya Japanese Style Ini Ini Eva Ada Manisnya Ini 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 Eva Ini Karet Karet Empuk Ini Supaya Nyaman Di Perut Dan Tidak Licin Kita Coba Pasang Guys Mungkin Kita Bisa Lihat Sama Penampakannya Seperti Apa Kita Coba Pasang Apakah Apakah Dia Pas Bismillah Oke Guys Sudah Terpasang Jadi Seperti Ini Guys Oh Tadi Saya Lupa Jelaskan Guys Ini Lock Free Hujan Untuk Mengancing PE Guys Misalnya PE Kita Mau Habis Guys Untuk Antisipasi Kita Mungkin Bisa Gunakan Ini Salah Satu Fungsinya Ya Ini Pegangannya Empuk Empuk Tapi Tidak Licin Lengket Ya Oke Kalau digenggam Cukup Nyaman Guys Nanti Dalam Percobaan Mudah Mudahan Bisa Untuk Jiking Barang Mungkin 23 jam Ya Ini Coba Mudah Mudah Nanti Ada Cintanya Lagi Dari Malaku Guys Ruby Sniper Ini Jadi Andalan Baru Mudah 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 Mampu Untuk Ngecut Ruby Sniper Di Maluku Ya Guys Nah Ini Dipegang Begini Bisa Juga Gini Bisa Atau Begini Juga Bisa Nyaman Semua Tinggal Nanti Sesuaikan Aja Sesuaikan Aja Dengan Di Lapangan Bagaimana Ini Bunyi Klikernya Dia Suara Klikernya Halus Tidak Seperti Saragusa Atau Pomodo SS Tapi Lumayan Guys Ini Saya Salah Satu Kenapa Saya Memutuskan Mengambil Produk Shimano Yang Pertama Spare Part Relatif Lebih Mudah Kalau Ada Apa Terus Apa Nyaman Juga Ini Bukan Nyaman Real OH Yang Clickernya Sistemnya Mirip Dengan Real Spinning Itu Ini OH Dari Osea Jiger Saya Tidak Tau Merk Lain OH Lain Merk Lain Yang Sistem Clickernya Sama Dengan Spinning Saya Tadinya Awalnya Saya Bingung Waktu itu Kemarin Itu Mau Ambil Ini Atau Jigimaster Atau Accurate Boss Extreme Setelah Cari Cari Informasi Ternyata Yang Ini Itu Suara Clickernya Mirip Spinning Nanti Kalau Strike Baru Dia Bunyi Guys Kalau Digulung Dia Bunyi Dia Smooth Sekali Ini Guys Nah Itulah Makanya Saya Keputuskan Ambil Ini Gitu Guys Oke Guys Mungkin Gitu Dulu Review Alat Baru Kami Saya Tackle Untuk Slow Jigim Mudah Mudahan Teman Teman Apa Namanya Bermanfaat Ya Buat Teman Teman Kalau Ada Yang Kurang Jelas Saya Akan Coba Jawab Pertanyaan Teman Teman Saya Pastikan Akan Jawab Oke Guys Ikuti Terus Terima Channel Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lebih Kurang Yang Mohon Maaf Selamat Pagi Siang Dan Malam Da Guys Thank you Tetap Semangat Salam Joram Melengkung Salam Olahraga Peace Loom Altyazı M.N. Tzap 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 Tzap